Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas 4 sampai 6 SD membahas tentang Museum Nasional Museum Nasional berada di Jakarta, tepatnya di seberang Monas atau Monumen Nasional Museum Nasional sering disebut juga Museum Gajah Ini merupakan museum terbesar dan terlengkap di Indonesia lho Yuk kita cari tahu tentang Museum Nasional sambil belajar dari rumah Sejarah Museum Nasional Museum Nasional didirikan pada tanggal 24 April 1778 oleh para ilmuwan Belanda di Batavia atau Jakarta Saat itu bangunannya tidak seperti sekarang ini Pada tahun 1862 barulah dibangun gedung museum dan dibuka untuk umum pada tahun 1868 Gedung ini awalnya punya Belanda dan baru diserahkan ke Indonesia pada tanggal 17 September 1962 Saat itu museum ini diberi nama Museum Pusat Lalu akhirnya diresmikan menjadi Museum Nasional pada tahun 1979 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu Tapi warga Jakarta dan sekitarnya lebih sering menyebut museum ini sebagai Museum Gajah Sebab di halaman depan ada Arca Gajah Perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Thailand Makna dari bentuk Arca Ganesha Di Museum Nasional ada sebuah gedung yang disebut Gedung Arca Di dalamnya banyak disimpan koleksi patung Arca Salah satunya patung Arca Ganesha Di dalam agama Hindu Ganesha termasuk salah satu dewa yang populer Ganesha adalah dewa berkepala gajah dan merupakan dewa ilmu pengetahuan Ciri utama Ganesha adalah belalai yang sedang menghisap isi mangkuk dalam genggaman tangan kanannya Isi mangkuk ini diibaratkan pengetahuan yang tidak pernah habis Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax